selamat pagi siang sore dan malam terima kasih telah bergabung dengan channel Arohman jangan lupa dukungannya untuk kelangsungan channel kami dengan cara like subscribe dan nyalakan link tombol notifikasinya ada tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya bismillahirrahmanirrahim Hai assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Hai pada kesempatan kali ini saya ingin bercerita bercerita tentang Satrio Pingit Hai cerita tentang Satrio Pingit Hai masih saya hubungkan dengan cerita Budak Angon Hai ada sebuah pengetahuan Hai yang baru saja saya temukan Hai harus saja saya mempelajarinya Hai di situ di dalam cerita itu Hai diceritakan Hai bahwa Hai Budak Angon adalah Hai 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 sedangkan Hai jiwanya adalah Satrio Pingit Hai Hai saya sempat berpikir Hai kalau memang Hai Hai raganya adalah Hai 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 Prabu Jayabaya Kemudian Saya cari Saya cari Tambahan pengetahuan Dari keterangan tadi di atas Ternyata Pengetahuan itu Didasari oleh Sebuah Pengertian Hasil dari Buah pemikiran Tidak didasari Oleh Buku-buku Dalam literatur sejarah Jadi Pemikiran-pemikiran Pemikiran yang muncul Pada saat pencarian Tertuang dalam Pengetahuan itu Menimbulkan Suatu Penjelasan Yang mengatakan Budak Budak Angon Adalah Raganya Dan Satria Peningin Adalah Jiwanya Karena Karena Literatur Buku Yang mendukung Kearah Argumentasi itu Tidak Tidak ditemukan Tidak Seakurat dari Cerita-cerita Buku yang lainnya Karena Menurut Menurut Pengertian saya Sebuah Cerita Buku Itu Harus Didasari oleh Beberapa Literatur Buku Yang mendukung Cerita itu Pengetahuan Pengetahuan yang Saya dapat Tentang Raganya Adalah Budak Angon Dan Jiwanya Adalah Satria Peningin Saya Tidak Menemukan Buku-buku Literatur Yang Mendukung Pernyataan Dari Pengetahuan Itu Akhirnya Saya Berpikir Apapun Yang Ditafsirkan Apapun Yang Diceritakan Itu Hanya Sebuah Sudut Pandang Bukan Sesuatu Yang Didasari Oleh Literatur Buku Yang Memandunya Yang Mendasari Pengetahuan Itu Itu Yang Bisa Saya Ambil Kesimpulannya Kita Kembali Kepada Pembahasan Satria Peningin Saya Lebih Cenderung Lebih Memilih Pendekatan Sejarah Tentang Orang-orang Pilihan Itu Ke Budak Angon Karena Dari Sejarah Literatur Yang Saya Pelajari Yang Saya Tahu Memiliki Dasar-dasar Pemikiran Yang Utuh Memiliki Dasar Literatur Buku Yang Saling Menukum Cerita Tentang Budak Angon Lebih Mendekati Ke Arah Sebuah Pakta Lebih Mengarah Kepada Sebuah Realita Karena Dari Beberapa Buku Yang Saya Baca Budak Angon Hanya Sekedar Sebuah Simbol Sebuah Julukan Ataupun Sebuah Predikat Untuk Mereka Yang Memperdalam Sebuah Pengetahuan Dan Dekat Dengan Alam Itu Yang Saya Mengerti Sedangkan Kalau Saya Pelajari Tentang Satrio Piningin Lebih Banyak Bercerita Tentang Sebuah Kepemimpinan Sebuah Julukan Atas Sebuah Jabatan Lebih Jelasnya Apabila Ada Seorang Pemimpin Yang Tidak Terkenal Dari Golongan Bawah Tiba-tiba Menjadi Seorang Pemimpin Kalau Menurut Cerita Dia Disebut Satrio Piningin Kalau Cerita Budak Angon Adalah Sosok Manusia Yang Tiba-tiba Muncul Tapi Diketahui Dasar Pengetahuannya Satrio Piningit Adalah Sesosok Manusia Yang Tiba-tiba Muncul Tidak Diketahui Datangnya Dari Mana Dan Tidak Diketahui Dasar Pengetahuannya Kalau Menurut Cerita Yang Saya Tahu Kalau Kita Sambungkan Dengan Cerita Dari Awal Tentang Raganya Adalah Budak Angon Jiwanya Adalah Satrio Piningit Bisa Diambil Kesimpulan Bahwa Praduga Saya Menurut Cerita Pengetahuan Itu Diambil Dari Istilah Yang Saya Sebutkan Tadi Budak Angon Muncul Diketahui Dasar Pengetahuannya Satrio Peningit Muncul Tidak Diketahui Dasar Pengetahuannya Lalu Pengetahuan Yang Saya Pelajari Yang Baru Saya Pelajari Yang Mengatakan Adalah Raganya Budak Angon Jiwanya Satrio Peningit Mungkin Berpandu Kepada Istilah Itu Itu Menurut Logika Akal Saya Tapi Kalau Secara Literatur Buku Yang Lain Saya Belum Menemukan Literatur Buku Yang Mendukung Cerita Buku Itu Yang Menjelas Setiap Sebuah Cerita Di Dalam Buku Itu Harus Ada Referensi Buku-buku Yang Lainnya Dan Kebetulan Sekali Saya Belum Menemukan Referensi Buku Yang Mengatakan Bahwa Raganya Adalah Budak Angon Jiwanya Adalah Satrio Peningit Karena Keterbatasan Pengetahuan Saya Sampai Sekarang Pun Belum Saya Temukan Referensi Buku Yang Mengatakan Seperti Itu Saya Hanya Berharap Kepada Semua Kawan-kawan Saya Kita Tidak Boleh Memandang Satu Sisi Dalam Menalahah Sebuah Pengetahuan Kita Harus Terbuka Pada Setiap Pengetahuan Walaupun Referensi Buku Yang Kita Tahu Tidak Mendukung Ke Arah Pokok Bahasannya Tapi Berpikir Positif Dan Menerima Wawasan Itu Lebih Baik Sambil Kita Cari Referensi Yang Bisa Mendukung Fakta Pengetahuan Itu Kesimpulannya Apapun Ceritanya Tentang Budak Angon Tentang Satria Bilingi Sebenarnya Tujuannya Sama Muncul Seorang Pemimpin Yang Menurut Kita Mampu Mewakili Semua Aspirasi Tanpa Membedakan Satu Dengan Yang Lainnya Kalau Menurut Pemikiran Saya Seperti Youtube Saya Rasa Cukup Ceritanya Apabila Ada Perkataan Saya Yang Salah Saya Mohon Maaf Lahir Batin Dunia Akhirat Semoga Bermanfaat Baik Untuk Diri Saya Maupun Untuk Orang Lain Akhir Kata Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kata 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 Terima kasih.